Intro Kolewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Kegiatan aksi perubahan optimum holistik atau optimalisasi perencanaan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui sinergitas Penta Helix Stakeholder terlaksana selasa 13 Desember 2022 di ruang pola kantor Bupati Kolewali Mandar. Bupati Kolewali Mandar Andi Ibrahim Masdar secara resmi launching aksi perubahan kinerja organisasi pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar. Sambutan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar diwakili oleh Widya Iswara, PPSDN menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Kolewali Mandar atas kerjasamanya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PKA. Pola pelayanan kepada masyarakat sangat berbeda dengan pola pelayanan di Masa Lapau. Saat ini kita harus beradaptasi dengan pemerintah zaman transformasi digital di mana semuanya terbang di dunia. Sudah saat ini kita tinggalkan pola pelayanan guna membutuhkan aparatur yang membutuhkan pelayanan yang berkualitas. Olehnya itu, diperlukan perubahan berdasar mulai dari pola pikir atau mindset budaya kerja juga bergerak-gerak. Dan setelahnya untuk menjawab tataan zaman dalam 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 inovasi-innovasi, maka cara yang akan aku adalah menemukan budaya inovasi juga lakukan aparatur si kira-gara. Seperti inovasi yang dilakukan oleh Bapak Gunawan yang ini, saya berharap setiap instansi di dalam untuk perlaksanaan inovasi yang benar-benar menonjol dan bisa membawa nampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, menyebut dengan adanya inovasi ini diharapkan menjadi acuan perencanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim yang terpadu. Pada kesempatan ini, secara khusus, saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada seluruh sekolah yang telah turut bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu perangkat daerah, pemerintah desa, pasunas, rumah sakat, pers, lembaga pendidikan, punas, dan penasuan, lembaga perbankan, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga rangka nyata, tersebut menjadi pendorong dalam penanggulangan kemiskinan untuk tercapainya masyarakat. Masyarakat Polewali Mandar, rakyat kesejahtera. Lebih lanjut, Bupati meminta unit kerja menciptakan inovasi dengan sebaik-baiknya demi pembangunan daerah yang lebih maju dan berkembang. Gunawan, selaku reformer, mengatakan, aksi perubahan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui sinergitas antar-stakeholder. Aksi ini diharapkan mampu bekerja secara optimal untuk mengurangi kemiskinan di Polewali Mandar. Aksi perubahan ini diharapkan akan mampu bekerja secara optimal untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi arahan dari Bapak Presiden bagaimana di setiap daerah kemiskinan ekstrim bisa dihapuskan di setiap daerah. Dan semoga melalui aksi perubahan ini, kita bisa bekerja bersama-sama, bersinergi dengan satu kata kolaborasi. Ketika kita berkolaborasi dengan harmoni, dengan sinergi yang baik, saya yakin insya Allah, kita yakin insya Allah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Polewali Mandar dapat kita hapuskan. Tim Wartakon Info SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.